pusing warna biru itu wak ini sih kayaknya diganti yang mokok kayak ini yang lawas halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channelnya wanoagung teknik otomedan ini lagi lagi nyamperi mobil mokok ya mobil carry injeksi 1,5 karena ini mati mendadak katanya tadinya ini saya periksa baterai ya bagus bagian pengapian pada DC coilnya pun bagus ya cuman tidak normal kadang putus kadang enggak kemudian yang saya sudah periksa ini ini relay untuk buat rotak ya ini untuk pompa apinya sudah saya periksa juga dan saya ganti pun ini ya gantinya ini juga tidak mau menyala juga mobil ini kemudian saya buka juga komputernya ini saya periksa mana tahu ada yang putus kabelnya tidak juga ya karena ini masalahnya mobilnya mobilnya tak di jalan tiba-tiba mati dan saya periksa pompa bagus semuanya bagus ya kemudian setelah saya pusing-pusing ini mikir-mikir karena kelamaan panas ke bawah kolong lah saya ini ke bawah kolong sana lihat-lihat kabelnya mana yang tak kena batu atau apa ya teman-teman ternyata batu apinya putus satu itu saja hanya singkat video kita semoga ini bisa bermanfaat ini ini sewa kok silu itu matang ini itu si oh 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 enggak enggak nyatu nang soket enggak enggak nyatu nang soket nyatu ken bagian ngisor oh mobil tua disini cekutannya pun tempat ayah helo hehehe 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 dan memang apa payah kita saudar genggono boyo iyalah lebih kuat ya ini soldier nanti gini Hai Oke teman-teman ini kabel sudah saya hubungkan ya udah saya balut ini dengan rapi setelah ini akan kita coba ya kita starter ini sudah saya rapikan sedemikian bagusnya ya oke udah kembali seperti semula kemudahan inilah penyebabnya mesin ini bisa mati tiba-tiba ya lanjut ke atas Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton